Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Muarujambi melaksanakan rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Muarujambi tahun 2023 bertempat di ruang paripurna utama gedung DPRD Muarujambi. Bupati Muarujambi tahun 2023 hari ini ada tiga panjang yang melakukan ekorrasi. Semuanya terkait dengan saran dan hati yang si Allah itu akan ditindak linduti oleh seluruh Kepal OPD yang melindungi. Tapi harus diingat dari banyak catatan itu, saya juga merasa puas dan merasa bangga yang hampir dua tahun diberi kepercayaan oleh Bapak Uno menjadi seorang jabat kepala daerah khusus di Kabupaten Muarujambi ada angka kenaikan khususnya perekonomian kita bayi, angka standing kita turun, kemiskinian kita. Artinya itu bukan kerja saya sendiri, tapi juga kerja antara ASU Kedip dan Mereka. PJ Bupati Bahyuni Delianca mengatakan bahwa ada tiga panitia kerja yang melakukan evaluasi hal tersebut dan akan ditindak lanjuti oleh Kepala OPD terkait. Namun demikian, selama dua tahun ini dirinya diberikan kepercayaan untuk memimpin Muarujambi telah mampu menurunkan angka kemiskinan, angka standing, dan perekonomian Muarujambi mulai membaik. Ini terjadi berkat kerjasama semua pihak. Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Muarujambi Yuli Setia Bakti. Dalam kesempatan tersebut dihadiri oleh Sekda Muarujambi, unsur pimpinan DPRD, Forkopimda, Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Muarujambi, dan anggota DPRD Kabupaten Muarujambi. Yastri Nurhadi, Jambi TV